Persilahkan Saya dulu Kho Eri Selamat siang kok kaget lihatannya Kho Eri Kok katanya hilang paspor sama uangnya Kayaknya ini yang bikin menang nih kejuaraan dunia kemarin kok Iya sih waktu mau quarter final itu hari Jumat Saya kan Amar Yono karena saya Amar Pergi ke Mau beli oleh-oleh Di daerah perbatasan ke Jerman Beli coklat bla 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 Nah itu setelah Balik ke hotel karena Mainnya jam Aksan itu kira-kira main jam setengah tujuh Setengah tujuh lah Balik Begitu mau berangkat ke lapangan Saya nyari dompet hilang Lupa ya begitulah kalau faktor usia ya Yang hilang tuh dompet dari paspor Dompet sama paspor Terus saya bilang sama Susi Sus tolong bilangin ke orang kedutaan Ya paspor saya kalau Mame gak ketemu Tolong dibikinin supaya saya bisa pulang bareng amati Kira-kira gitu kan Tapi pas waktu di kamar itu Pikirannya udah gak keruan Tapi setelah di lapangan Saya harus tenangin diri Karena saya harus mendampingi dua pasangan ini Yang main quarter final yang sangat penting Jadi saya Hilangin dulu pikiran Dan saya dalam hati saya bilang Saya ikhlasin aja Yang penting saya bisa pulang Ya ternyata Setelah diurus bla 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 Besoknya itu Baru nyamperin lagi ke supermarket Tapi harus bikin dulu laporan ke kepolisian Itu salah satu syarat Balik lagi ke perbatasan Besoknya Karena kan gak mungkin Karena main Aksan ketemu pemain Taiwan Satunya lagi Pajarian ketemu yang ngalain Kevin pemain Korea Jadi saya harus fokus harus Apa namanya Lebih fokus lah Untuk menghadapi dua pertandingan penting itu Karena saya pernah Waktu itu saya bilang sama Ong San juga Bapak Budi Arthur Saya bilang saya udah ikhlas pak Saya udah gak pikirin Saya ikhlas Ya memang rejeki balik lagi Kalau gak ya sudah Kira-kira itu cerita Jadi kunci kemenangannya ikhlas nih kok Ya itu kan rejeki dari Tuhan yang di atas Saya sih udah ikhlas aja Tapi tetep Kita namanya tugas Kita harus fokus Kita koncet Ada tugas yang di depan Yang jauh lebih penting Dari hanya sekedar paspor dan tombol Luar biasa Terlalu pertahanan Ada pertanyaan gak rekan-rekan media Ada pertanyaan gak rekan-rekan media Terima kasih Saya muhris dari kereta rakyat Tadi menyambung Dari Dari Faktor Faktor Paju Sebetulnya Berharap untuk Kejuaran Kali ini Ahsan bisa meraih Medali emas di Olimpiade Nah Saya mau tanya ke Ahsan seberapa besar Untuk Apa Ambisi untuk Olimpiade itu Karena memang persaingan sekarang ini Pada poin-poin ini kan Walaupun Di Kelas 300 Merasanya sudah seperti Apa Sumpah gitu loh Itu yang pertama Untuk meraih Apa Poin-poin untuk bisa Ke Olimpiade Yang kedua Itu Setelah Juara Untuknya Tiga kali Kemudian nanti Akan tampil Di Olimpiade Adil Apakah itu Yang Apa Yang terakhir Kalinya Karena Usia sudah 30 Lebih gitu loh Kalau memang iya Apakah sudah ada rencana Terima kasih Sebelum saya menjawab Saya mau ucapkan Terima kasih dulu Buat Koviktor Buat PPJarum Buat BOP Terus Mengapresiasi Prestasi Dan Saya juga Bangga juga ya Bisa Umur yang masih muda Ini bisa terus Berprestasi Bu Ted Masih berdapat Ayo dong main lagi Ted Saya juga Ucapkan terima kasih Buat sponsor Yuzu Tentu 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 Seperti Seperti Saya menghitung Kejuaraan-kejuaraan Seperti yang lainnya Dan untuk Setelah Olimpiade Kita belum tahu Saya kemarin juga baca Statmennya Menunggu Tentu flowers Tentu Entunggu Tentu Tambah Tentu sama Mas Rasan. Mas Rasan, kalau ingat cerita dari Kauheri kan sebelumnya Kauheri bilang bahwa apa yang membuat Mas Rasan dan Mas Hendra bisa menang sebenarnya ada motivasi dari seorang bapak. Nah dari Mas Rasan sendiri memang merasa seperti itu enggak sih? Maksudnya perbedaannya dari waktu jaman waktu masih muda, eh sekarang masih muda juga ya? Masih muda, sama. Maksudnya belum menikah, dengan sekarang menikah, apakah motivasinya memang seperti itu atau seperti apa sih Mas? Ya pastinya berbeda ya, dulu waktu masih belum keluarga sama udah punya keluarga, tapi motivasinya sih sebenarnya sih awal-awalnya sih sama tapi belakangan harus dirubah ya. Jadi kita, apa, saya rasa tanggung jawab lebih besar mungkin membagi waktunya itu yang sedikit susah buat kadang-kadang anak juga minta antara sekolah juga, tapi kan enggak bisa karena latihan. Dan saya rasa tanggung jawab itu yang kita tanamin sama Kauheri juga mungkin kita udah punya keluarga mungkin di saat-saat akhir ini emang harus udah maksimalin seperti apa yang kita yang punya ini. Ya, nama saya Bayur, saya dari Radio El Sinta. Kita cukup sering sekali menggelar acara di sini, cuman memang enggak jauh-jauh dari kemenangan di sektor ganda putra maupun ganda campuran. Tunggak Putra, Tunggak Putri, dan ganda putri itu jarang. Saya hanya ingin bertanya bukan kepada pemain, tapi kepada jarum. Banyak pelatih yang hengkang ke luar negeri dan banyak menghasilkan pemain-pemain hebat di luar negeri. Banyak perlu disebut, Atik Johari, Tong Simpu, Polusirman, Reksi Menaki, Muli Handoyo, Flanilipmele, Hendrawan, serta beberapa pelatih lainnya. Atik Johari contohnya melatih Senal Nehwa Tunggak Putri asal India dan menjadi pemain hebat. Nah, pertanyaan saya kepada PT Jarum, memberikan apresiasi kepada pemain sudah sangat sering. Tapi, apakah dirasa kurang memberikan perhatian kepada para pelatih? Hal itu terbukti dari banyak pelatih yang hengkang ke luar negeri dan banyak menghasilkan pemain-pemain kelas dunia. Indonesia masih, saya rasa masih merasa kurang di Tunggak Putri, di Ganda Putri, maupun di Ganda Campuran. Tapi untuk di Tunggak Putra, maupun di Ganda Campuran, cukup sering acara-cara seperti ini. Apakah tanggapan dari PB Jarum? Atik Johari, Tong Simpu, Hendrawan, Reksi Mainaki itu tolong dicatat bukan dari PB Jarum semua ya. Jadi, kalian dari PB Jarum, kebanyakan sih maunya melatih di PB Jarum sendiri dan di Indonesia. Yang disebut semua dari itu, gak ada satu pun dari klub kita. Betul, jadi kalau ada masalah tidak ada hubungan sama klub kita ya. Saya tekankan itu ya. Jadi, urusan apakah mereka terbaik gitu. Saya rasa belum tentu karena ini kombinasi dari emang bakatnya yang bisa di dapet seperti apa di luar gitu ya. Di India kan juga banyak yang main. Jadi, kebetulan mereka ada Saina dan Yesindu, Okina India. Kita akan terus berumpaya untuk mendapatkan Tunggak Putra dan Putri yang unggul dan berprestasi di masa depan. So, kita lihat aja hasilnya nanti. Tapi, kenapa mereka ada di luar negeri, gak ada di Indonesia, tolong ditekatkan tidak ada hubungan dengan PB Jarum. Mereka di luar negeri itu adalah pilihan. Bukan karena ada paksaan atau apa, pengusiran enggak. Tapi yang jelas tadi, seperti Pak Putra katakan, memang di Jarum sudah sangat nyaman. Kok Kris beberapa kali di luar negeri juga enggak deh. Sikit juga sama. Punggul mandi juga balik dari tayuan itu. Cuma masalahnya memang belum coming soon. Kita juga sudah sering ngomong gitu coming soon. Para pemain-pemain muda kita cukup banyak yang dibawa 19 tahun. Nanti mudah-mudahan di bulan Okover kita ketemu lagi di sini. Ada juara junior junior dari Tunggak Putra Putri Indonesia. Mungkin ada bisa juga. Satu hal lagi yang kita belum sampaikan adalah peran dari Pak Ahmad Budiarto. Kemarin kan kita beberapa tahun lalu ya, juara dunia kalau ada dia selalu menang. Selalu menang. Kali ini terbukti lagi loh. Di sengaja atau enggak, saya enggak tahu. Tapi memang terbukti lagi. Kuncen. Kuncen. Ya, enggak tahu saya. Pokoknya ada dia, selalu ada jalannya. Terus yang kedua, kalian juga, saya juga terima kasih badminton Indonesia Pb Jarum. Pada saat Hindra Asan menang, itu semua surat kabar di Indonesia headline halaman utama. Eh, tepuk tangan ya. Nah, setiap itu semua ya. Jadi kita kumpulin data itu, semuanya ada. Tapi kita juga membalas, ada iklan jaket dari Pak Victor. Ya kan? Lumayan kan iklan jaket. Jadi kan timbal balik, kalian memberikan apresiasi kepada Bintang Indonesia. Kita juga memberikan bukti nyata ada iklan pada halaman. Semua surat kabar. Hampir semua Bintar ya. Saya kira itu aja.